Halo guys, selamat datang kembali di channel saya Dia datang ke Pondok Pelita untuk menemui Aldebaran Sekaligus, Reina bertemu dengan keponakannya, Reina dan Ascara Aldebaran mencoba berpikir Akhirnya, dia mengizinkan Elsa untuk menemui Aldebaran di Pondok Pelita Namun Aldebaran mengatakan, dia tidak punya waktu banyak untuk bertemu dengan Elsa Elsa pun berterima kasih kepada Aldebaran Setelah menutup teleponnya, Sina pun bertanya kepada Elsa Apakah Aldebaran mau bertemu dengan Elsa? Elsa mengatakan, jika dia akan pergi ke Pondok Pelita Gue akan pergi ke rumah Aldebaran Dan gue akan berusaha untuk membujuk Aldebaran Agar mau memakailu sebagai brand ambasador maharatu Sina pun merasa lega Dimana Sina berharap agar Elsa berhasil untuk membujuk Aldebaran Elsa pun bersiap untuk pergi Sementara di sisi lain, setelah Aldebaran menutup teleponnya Andin pun bertanya kepada Aldebaran Apa yang dikatakan oleh Elsa? Aldebaran pun mengatakan Jika tadi, Elsa meminta bertemu dengan saya Karena ada hal penting yang ingin dia bicarakan Dan dia akan datang ke rumah untuk menemui saya Andin pun merasa heran Sebenarnya, hal penting apa yang ingin Elsa sampaikan sama Mas Al? Sampai Elsa begitu memaksa Sementara di sisi lain, nantinya Pembantu Sina pun mengatakan kepada Sina Jika sepertinya, Sina harus memasang CCTV Agar bisa mengetahui Siapakah pelaku yang telah melemparkan batu ke rumah Sina Sementara di sisi lain, setelah Elsa pergi Sina pun berkata kepada asisten rumah tangganya Untuk tidak memberitahu Elsa Jika dia telah memberikan air seninya Dimana hasil tespek tersebut negatif Karena memakai air seni dari asisten rumah tangganya Bukan air seni Sina Apakah Sina akan melakukan tespek ulang Dengan menggunakan tespek baru? Bagaimanakah respon Sina saat dia mengetahui Jika dia sedang hamil? Singkat cerita Andi dan Aldebaran akhirnya sampai di pondok pelita Mereka lalu bertemu dengan Reina dan Askara Sementara di sisi lain, Myrna pun terlihat gugup Ketika dia bertemu dengan ibunya Rija Ibunya Rija pun bertanya kepada Myrna Sudah berapa tahun, Rija dan Myrna pacaran Myrna pun terpaksa berbohong Dia menjawab Jika dia dan Rija sudah berpacaran selama dua tahun Ibunya Rija pun mengatakan Jika mereka berdua tidak boleh lama-lama pacaran Dan harus segera menikah Myrna pun merasa kaget mendengarnya Dimana Myrna masih belum sanggup Untuk kejenjang yang lebih serius Apalagi sebelumnya Myrna telah mempunyai trauma Akan rumah tangganya di masa lalu Apakah Myrna dan Rija akan segera berlayar Singkat cerita, Elsa pun akhirnya sampai di pondok pelita Dia lalu menemui Andi dan Aldebaran di dalam rumah Elsa pun menyapa Reina dan Askara Setelah itu, Aldebaran pun menyuruh Kiki Untuk membawa Reina dan Askara masuk ke dalam Dimana Aldebaran ingin berbicara dengan Elsa Aldebaran dengan tegas berkata kepada Elsa Silahkan langsung to the point Apa yang ingin Anda bicarakan sama saya Elsa pun meminta tolong kepada Aldebaran Untuk kembali menjadikan Sina Sebagai brand ambasador Maharatu Dimana Sina sangat membutuhkan pekerjaan Namun sayang Aldebaran dan Andin tidak tertarik Dengan usulan dari Elsa Dimana Andin akhirnya berkata kepada Aldebaran Jika sikap Sina tidak patut untuk dijadikan sebagai brand ambasador Maharatu Elsa terus memohon Agar Sina bisa menjadi brand ambasador Maharatu Apakah Andin dan Aldebaran akan mengabulkan permintaan Elsa Penasaran tunggu cerita selanjutnya